Intro Disini saya akan mereview tentang mobil LH 400 tahun 2004 Mobil ini CC nya 2500 Torsi nya 142 Nm Serta mengeluarkan daya puncak 74 PS Mobil ini keluaran tahun 2004 Disini saya sudah merubah valve Dan saya juga sudah menambahkan sebuah pamper Untuk lampunya ini masih pohlam biasa ya Bukan seperti mobil zaman sekarang Grill nya Ini tidak ada lubangnya ini cuma variasi Ini bukan untuk intercooler Nah ini juga ada lampu Ini lampu kabut Lampu jauh juga Lampu kabut Ini saya juga menambahkan spion Untuk profil ban Saya memakai strada Dengan ukuran ban 185 ring 14 Ini talengnya OM Mitsubishi kuda Ini saya menambahkan pamper Sini saya menambahkan pamper Damper variasi Belakang juga sama Ukurannya 185 ring 14 Juga velg nya kuda Untuk bagian belakang Saya sudah menambahkan Biasa Gandungan busway Atau handle busway Stop lamp nya seperti ini Sama seperti hampir mirip dengan Suzuki Futura Terus penelput Saya ganti punya HKS Tetapi suaranya biasa saja Seperti mobil bensin pada unangnya Ini kan solar Disini saya menambahkan LED tipis berwarna viru Kita masuk interior Lihat interiornya Saya sudah mengganti Subwoofer Dengan tambahan subwoofer Dan juga mengganti audio Dengan audio OM Hila Serta disitu ada Holder HP Buat Naruh HP Untuk melihat GPS Ini manual 5 speed Manual 5 speed Untuk mesinnya Mesinnya kita lihat Seperti apa Mesinnya Mari kita lihat Untuk mesinnya Seperti ini Iya Laki nya disini Mari kita coba Untuk mesinnya Ini masih ada pemanasnya Tapi pemanas otomatis Jangan muncul warna hijau Kalau sudah Sudah siap untuk dinyalakan Ayo kita atas dengan Oh iya ini Belum power steering ya Terasa agak berat Pastinya Untuk paleknya Sudah dikandi dengan Ring 14 Sama seperti OM nya juga ring 14 Cuma Ini banyak agak tebal Jadi terasa agak berat Untuk tarikannya Ini Lumayan enak sih Nenteng Dengan 142 Nm Keluaran tenaganya Di 74 PS Ini enak sih Suspensinya juga Berasa Keras ya Wajar Pick up Tapi tidak Tidak terlalu keras Seperti Mobil kecil Seperti Kultura Lebih enak Ini Kalau menurut saya Masih meredam dengan baik Untuk Suara dari luar masih masuk Ketapan kabinnya juga Ya Kurang baik Suara mesin masuk Suara 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 roda Enggak masuk Suara motor Samping masuk Ya Lumayan sih Sebuah pick up Kabin luas Oke Kabinnya luas Juga Enak ini Buatika orang juga Desainnya Terus ini Kita coba tarik Ini Ini Sudah pakai servo Ya Tapi Tidak selam untuk mobil sekarang Yang Umumnya Sudah Memakai empat cakram Ini cakram Baru dua roda Di depan Belakang masih terongol Untuk Pindahan giginya Gigi satu ke dua Sangat cepat Untuk gigi Tiga ke empat Stabil Juga Jaraknya Panjang Ini Kalau buat Macet-macetan Ini agak susah Karena Kiki satunya Itu Pendek sekali Dan 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 Juga ini Gasnya Enak sih Berucaya Walaupun Suara luar masih masuk Tahun 2004 Masih layak digunakan sampai sekarang Lalu Dari Semua Kalau yang tahun sekarang Tidak power steering Bisa diganti dengan tambahan biaya sekitar 2 juta lebih untuk modifikasi sendiri ini speedometer nya mati tidak jalan ini lebih enak untuk bawa barang daripada kosong kalau kosong terasa sangat terasa suspencenya walaupun di depan masih impung cuma hanya di belakang teras disitu ada speaker cuma speedometer kecil bisa nanti ini tidak ada AC ya itu ada buka tutup untuk udara luar kita ambil udara dari luar kalau pun bisa dipasang AC sudah bisa cuma biayanya yang tidak mahal sun visor nya begini masih bawaan sebelah kirinya tidak ada belum ada selir-seliran ini buat supaya tidak silam masih standar saja ini untuk mencoba kopling nya kopling nya rasa empuk tidak keras-keras banget enak sih juga dalam ini kopling nya pada umumnya ini sama seperti yang di di sini di kuncok cuma ini dipindahin di sini supaya lebih kuat untuk bawa orang banyak maksimal ya tiga orang sama driver nya terima kasih tapi ini enak ini juga juga bisa dipakai konstat, pokok ini power window power window dengan modal sedikit bisa pakai power window dan night ini seperti night night apa ya, tinggi setirnya rendah, kita tinggi visibilitasnya juga luas kita bisa melihat di kanan ini tangga nanak juga ada spion pembantu di sana, gunungnya depan supaya aman mungkin cukup sekian review dari saya apabila ada tentu nana yang kurang berkenan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih